Halo guys, setelah lagi di channel Kulturnya ini Bersama kita Henry dan Andika Oke, misalnya kita akan Mereview sekilas mobil CR-V Pristix Turbo 2019 Terbaru Oke, disini saya akan bahas tentang Mobil CR-V terbaru Yaitu versi Pristix Turbo Nah, mobil CR-V yang saya dapat Adalah, dimana varian tertinggi Yaitu mobil CR-V Pristix Turbo Dimana mobil ini Bertenagakan 2500 cc Mobil yang saya dapatkan Adalah berwarna White, metallic Sehingga lebih elegan Dan lebih Nyaman dipandang oleh Mobil CR-V ini Adalah Mobil asal dari Honda Nah, mobil CR-V ini Seharga 550 juta Mobil CR-V ini Memiliki fitur Yang sangat lengkap Seperti Sepion Sudah otomatis Bisa kita sesuaikan pada dalam Ban Sangatlah tebal Dan elegan Dan Sistem keselamatan Sudah Sangat Normal Atau Sudah sangat lengkap Serta mobil CR-V ini Sudah dilengkapi dengan Sistem HBS Nah Transmisi pada mobil CR-V ini Sudah menggunakan Matic Full Nah, pada transmisi Mobil CR-V Terdapat mode Mode Sebagai berikut Nah Dimana Di antara mode ini Ada mode turbo Dimana mode turbo ini Berfungsi untuk Kecepatannya Menjadi 2 kali lipat Bagaikan 5000 cc Oke Nah Efes samping dari mode turbo Yaitu Mengakibatkan Pemakaian Bahan bakar Menjadi Lebih boros Tetapi Keunggulannya Kecepatannya Konstan Walaupun Memakai Pertalight Kecepatannya Konstan Bagaikan Memakai Pertamax Seperti itu Oke Lampunya Sudah memakai Full LED Atas Bawah Depan Belakang Masuk Liting Kanan Liting Kiri Sudah menggunakan Lampu LED Di dalam remote Terdapat 3 tombol Yaitu Satu tombol Kunci Yang kedua Tombol Open Yang ketiga Tombol Open Garansi Baik Kita akan Coba Untuk Open Kuncinya Oke Masuk saja Masuk Ke interior Oke guys Seperti ini Penampakan Di Dalam Mobil CR-V Terbaru 2019 Yang versi Turbonya Oke Disini Tersedia Bantalan Yang sangat Empuk Untuk Persenderan Pada Saat Menyetir Nah Disini Tombol LCD Disini Pengaturan Pengaturan Digi Untuk Masukkan Diginya Perseneling Nah Disini Tombol Tombol Oke Disini Untuk Mengatur Tingkat Disini Ini Tombol NSC Push Kira-kira Tombol Apa ini Kurang Tahu Saya Kurang Tahu Sama Saya Kurang Tahu Juga Oke Disini Setirnya Sudah Sangat Empuk Oke Nah Untuk Rotasi Giginya Ini Sudah Full Matic Tidak Ada Tidak Pake Persenedang Kupling Lagi Oke Coba Saya Ambil Kameranya Dulu Untuk Tampilannya Disini Disini Memiliki Seperti Biasa Pada Mobil Umumnya Disini Memiliki Penurunan Jendela Dan Menaikan Jendela Oke Disini Untuk Mengalok Biar Bisa Buka Jendela Disini Untuk Unlock Kunci Pintunya Otomatis Untuk Pintu Disini Untuk Geser Gaser Apa Namanya Telinga Pada Pada Mobilnya Disini Bisa Disetting Ya Ini Oke Disini Mobil ini Sudah Dilengkapi Dengan Speaker Yang Sangat Sangat Bagus Dimana Suaranya Sudah Sangat Empuk Untuk Basnya Oke Nah Disini Engin Tombol Engin Sudah Menggunakan Tombol Engin Mekanik Tidak Pake Kunci Lagi Nah Seperti Layaknya Pada Terios Disini Tombol Untuk Membuka Bagasi Sudah Pake Dynamo Dia Otomatis Juga Nah Oke Kita Lihat Penampakan Pada Mesinnya Pada Saat Hidupan Oke Seperti Seperti Ini Duduk Dulu An Gak Bapak Seperti Ini Dia Penampakannya Bisa Di Hidupan Nah Disini Juga Tersedia Tombol Untuk Apa Namanya Tombol Lampu Untuk Menyerangkan Lampu Oke Disini Untuk Door Fiturnya Ada Nah Untuk Open Begininya Juga Ada Ya Kayak Gini Dia Ini Untuk Open Jendelanya Oke Kita Buka Jendela Di Atas Itu Juga Bisa Untuk Juga Bisa Dia Oke Disini Sudah Fiturnya Sudah Sangat Lengkap Disetai Dengan ABS Temperatur Suhu Dan Lain Lain Untuk Bensin Jadi Katur Bensin Disini Lengkap Sudah Seperti Pada Mobil Biasa Nah Disini Ada Tambahan Kayak Mobil Terios Tapi Lebih Lebih Fungsinya Lebih Banyak Lagi Disini Lepat Res Ini Disini Terdapat Untuk Mengganti Mode Pada Radio Oke Disini Cluckson Oke Honda Dan Dilengkapi Dengan SRS Airbag Oke Begitu Saja Review Disini Saya Serahkan Ke Aan Nah Disini Setelah Saya Menaiki Mobil Ini Memiliki Tempat Duduk Yang Sangat Empuk Layaknya Corsi Gaming Bahkan Lebih Empuk Daripada Corsi Gaming Untuk Spoon Setir Ini Sangat Empuk Layaknya Nyaman Sekali Kayaknya Kalau ini Dipakainya Tidak Jauh Disini Ada Empat Lubang AC Oke Disini Sudah Pakai Kulit Sudah Pakai Kulit Dia Oke Desainnya Sangat Mantap Oke Seperti Saya Tadi Sekarang Kita Mencoba Tombol Pada Bagasi Yang Ini Ini Tombol Otomatis Dia Buka Oke Di Pencet Sekarang Kita Pencet Kita Menutup nya Oke Nah Itu Saja Tes Review Dari Mobil CRV Kali Ini Jangan Lupa Di Like Subscribe Dan Comment Serta Share Video Kami Agar Kami Para Admin Lebih Semangat Lagi Untuk Dalam Berkarya Buat Video Baru Terima Kasih Salam Porto Re Airi sub indo by broth3rmax